Intro Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Come back with me, Rutofi PS Official Jadi di video kita kali ini guys Saya bakalan memberitahukan bagaimana cara saya Mengklaim reward 5000 airfootball points ya guys Bagi kalian yang masih bermasalah Karena saya juga tadi sempat bermasalah seperti itu ya guys Langsung saja kita ke menu shop terlebih dahulu ya Langsung klik di kanan atas sana shopnya guys Tukar point disini Kemudian disini ada 3 item Item seragam pemain guys Kita beli pemainnya ya Kalian harus membeli salah satu itemnya dulu guys ya Kita beli disini pemain Saya membeli striker dari Bayar Muncen ya Yaitu Lewandoski guys Kita rekrut Rekrut saja Ikuti langkah-langkahnya seperti begini Langsung kita lanjutkan saja guys Oke, kemudian lanjutkan lagi Kita klik lanjutkan ya guys Seperti itu Kemudian kita langsung akan ke browser ya Dari akun ekonomi Langsung aja proses Disini kita login lagi guys Tinggal kita masukkan paspornya Sudah ada email kita di atas sana Ya, masukkan paspor kalian Kemudian login Tunggu loading Oke Tinggal kita centang itu Tinggal di accept ya guys Kemudian proses lagi guys Oke, kita pilih disini Karena saya memakai clone Jadi saya pilih Oke Sudah selesai Langkah-langkahnya untuk membeli item Nah, kita dapatkan sekarang penyerang dari Bermunchen ya guys Karena kita sudah beli memakai 1.500 poin e-football ya Maka Poin kita tadi Akan berkurang 1.500 ya guys Kita akan cek Poin kita Sisa Berapa Sisa 10.000 ya guys Maka selanjutnya Akan kita klaim Reward e-football Poinnya guys Yaitu 5.000 Kita ke kotak masuk guys ya Untuk masuk ke linknya Kita cari Paling bawah 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 lagi Scroll ke bawah lagi Scroll ke bawah Nah, itu dia guys ya Kampanye poin e-football Plus Penautan ID Konami guys Kalian klik Kalian Tinggal kalian masuk ke linknya saja guys ya Oke Langsung saja kita masuk ke linknya Seperti yang kalian lihat guys Masuk lagi ke browser Oke, langsung kalian scroll ke paling bawah guys ya Langsung scroll saja ke Alaman yang paling bawah guys Yang ada Kelihatan barcode Ya guys Kelihatan ada Scan barcode Nah, seperti itu guys Tinggal di atas kalian klik Claim your point here Ya Claim point anda disini ya Oke Kemudian klik lagi Konami ID login ya guys Konami ID login Nah, disini Yang sangat bermasalah guys ya Yang dari tadi Buat kita bermasalah Pada saat masuk guys Kalian bisa lihat Ini saya lagi Memasukkan Konami ID saya ya Saya masukkan Konami ID Dan juga Sekarang Masukkan passwordnya guys ya Password Saya masukkan passwordnya disini Coba masukkan password Setelah selesai Kemudian kita login Nah, seperti itu masalahnya kan guys Ada tulisan disitu Unable to login Please verify your login ID and password Kemudian guys Yang salah itu sebenarnya Di email kita guys Setiap kita menuliskan email Huruf pertamanya itu guys Huruf besar Dengan cara ini Saya mengubah huruf awalnya itu Menjadi huruf kecil guys Jadi, tidak ada huruf besar Satupun ya Setelah saya mengubah hurufnya itu Kemudian kita coba masukkan password Login lagi Seperti ini jadinya guys ya Maka akan masuk guys Kita lihat saja Nah, dapat 5000 poin saya guys ya Ini sudah masuk langsung ke Poin kamu guys ya Poin kamu langsung bertambah guys Eh, football poin kamu langsung bertambah Langsung saja kita coba cek Ke Game-nya ya guys Langsung saja kita kembali ke gamenya Buat ngecek E-football pointsnya Tadi poin saya Sisa 10 ribu ya guys Kita coba masuk lagi Ke gamenya Buat kita cek Nah, kita kembali lagi guys Kembali Kemudian kita Tunggu loading lagi ya Oke, kita lihat poinnya Di menu shop lagi Tukar poin Kita lihat disini poinnya Nah, sudah 15 ribu guys ya Artinya poinnya sudah bertambah Apabila kalian Mendapatkan masalah seperti tadi Kita sudah memasukkan email Dan password dengan benar Yang kita perbaiki itu cuma Huruf awalnya guys ya Karena tiap kita menuliskan email itu Huruf awalnya itu besar Kalian ubah menjadi huruf kecil guys Dan kalian akan mendapatkan 5 ribu e-football points guys ya Seperti itu langkahnya guys ya Terima kasih kalian sudah menonton guys Jangan lupa di subscribe Like and share Serta komen juga di bawah guys Buat Ngedukung channel ini ya guys Dan saya bersemangat Untuk membuatkan kalian konten guys Terima kasih yang sebanyak-banyaknya guys See you in the next video guys Terima kasih